Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Asif Hovifah dari kelas 5 TBI A, NIM 1917404005 Baik, disini saya akan Menjawab pertanyaan UAS mata kuliah pengembangan kurikulum Langsung saja kita Menuju ke soal yang pertama Yaitu mengenai peran guru Dalam pengembangan kurikulum Nah disini ada Tiga model yaitu model Administratif, model Grassroots, dan model campuran Kita menuju ke model Yang pertama yaitu model administratif Jadi di model administratif Ini ada pihak Atas dan pihak bawah Up and down Jadi pihak atas ini Siapa? Pihak atas ini merupakan Pejabat-pejabat tinggi Ataupun pemerintah Nah disini Pihak atas ini menyusun Dan membuat kurikulum Dan setelah itu diserahkanlah Kepada pihak bawah Pihak bawah ini siapa? Pihak bawah ini ada sekolah Dan juga guru Lalu peran guru Gimana? Apa peran guru dalam model ini? Jadi peran guru Itu sebagai pelaksana Guru yang melaksanakan Kurikulum yang sudah dibuat Oleh pihak atas Selanjutnya Untuk model yang kedua Yaitu ada Model grassroots Nah Model grassroots ini Kebalikan dari Model administratif Kalau di model administratif Itu pihak atas yang membuat Kalau di model grassroots itu Justru Pihak bawah yang membuat kurikulum Jadi guru ini yang tahu Bagaimana keadaan di sekolah Bagaimana keadaan di kelas Dan bagaimana kondisi siswa Dialah yang membuat kurikulum Jadi guru ini membuat Sekaligus melaksanakan kurikulum Yang sudah dibuat sendiri Selanjutnya Untuk model yang ketiga Yaitu ada Model campuran Nah Model campuran Dari namanya saja Kita sudah bisa ya Mengira-ngira Apa sih model campuran ini? Jadi model campuran ini itu Merupakan Kolaborasi Ataupun gabungan Dari Model pertama Dengan model yang kedua Gabungan dari model administratif Dan model Case roots Jadi pihak atas Dan pihak bawah Itu Bekerjasama Untuk Membuat kurikulum Demi Kebaikan Pendidikan di Indonesia Selanjutnya Nomor dua Mengenai Kurikulum Merdeka Belajar Apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Jadi Kurikulum Merdeka Belajar ini Merupakan program Yang digangkas langsung oleh Menteri Pendidikan Indonesia Bapak Nadi Makarim Menurut beliau Artis sesungguhnya Dari Merdeka Belajar Yaitu Kemandirian Siswa Dalam belajar Dan Kemerdekaan lingkungan pendidikan Untuk menentukan Caranya sendiri Dalam proses pembelajaran Nah Lalu apa? Konsep dari Merdeka Belajar ini Jadi konsepnya itu Belajar Dengan kebahagiaan Belajar dengan bahagia Tanpa terbebani Untuk mencapai skor Ataupun nilai tertentu Nah Urgensinya apa? Nah Jadi urgensinya ini Untuk Meningkatkan pendidikan Di Indonesia Nah jadi Pisa itu sudah Melakukan Penelitian Mengenai Sains dan Literasi Dan Indonesia itu Menempati Posisi 6 Terbawah Yaitu Di posisi Ke-74 Dari 79 Negara Nah Disini Maka Indonesia ini Menerapkan program Kurikulum Merdeka Belajar ini Untuk Meningkatkan pendidikan Di Indonesia Nah selanjutnya Untuk Kelebihan Dan Kelemahan Dari Kurikulum Merdeka Belajar ini Ada apa aja sih? Nah Untuk Kelebihannya Itu Proses Pembelajaran Yang fleksibel Jadi Guru Dan siswa ini Bisa Melakukan Proses Pembelajaran Tanpa Ada rasa Tertekan Ataupun Terbebani Mereka bisa Melakukan pembelajaran Dengan Leluasa Bisa di luar kelas Bisa dengan Aktifitas-aktifitas Yang menyenangkan Sehingga Mereka Bahagia Saat proses pembelajaran itu Terus Selanjutnya Untuk Mahasiswa Ini menjadi Wadah Jadi Wadah Untuk Mahasiswa Terjun langsung Ke masyarakat Contohnya Kemarin Ada Program Kampus Merdeka Nah itu Memberikan Wadah Kepada Mahasiswa Untuk Terjun langsung Ke masyarakat Selanjutnya Untuk Kekurangan Atau Kelemahan Apa aja sih Kelemahan Dari Kurikulum Merdeka Belajar Jadi Kelemahannya itu Persiapannya Kurang Kurang Maksimal Dalam Persiapan Lalu Sumber daya Manusianya Juga Masih Kurang Lalu Juga Untuk Dari segi Siswanya Jadi Saya Sempat Baca Baca Juga Jadi Untuk Siswa Yang Untuk Memenuhi Kurikulum Merdeka Belajar Ini Lalu Untuk Siswa Yang Keterlambatan Belajar Juga Sulit Untuk Memahami Pelajaran Yang Diajarkan Di program Ini Lalu Untuk Selanjutnya Nih Nomor Tiga Yaitu Mengenai RPP Kenapa Guru Itu Harus Menyiapkan RPP Sebelum Pembelajaran Kenapa Kenapa Tidak Langsung Ajar Kenapa Harus RPP Jadi Kita Harus Tahu RPP Itu Kan Isinya Ada Macem-macem Ada Tujuan Lalu Ada Alokasi Waktu Juga Ada Langkah Langkah Lalu Ada Penilaian Ada Identitas Sekolah Juga Kelasnya Kelas Berapa Nah Ini Itu Akan Membantu Guru Untuk Membantu Guru Untuk Mengajar Membantu Guru Dalam Proses Pembelajaran Sehingga Proses Pembelajaran Ini Bisa Berjalan Dengan Terstruktur Dan Tertata Jadi Guru Sudah Tahu Berapa Waktu Yang Disediakan Untuk Mengajar Apa Aja Yang Mau Diajar Lalu Apa Aja Yang Harus Dicapai Siswa Dalam Pembelajaran Jadi Guru Sudah Tahu Apa Yang Mau Dilakuin Dalam Pembelajaran Lalu Sekarang Itu Sudah Ada Kurikulum Yang RPP RPP Yang Satu Lembar Apa Apa Isinya Yang Satu Lembar Ini Jadi Kalau Yang Satu Lembar Ini Sudah Sangat Disederhanakan Dari RPP Yang Sebelumnya Di RPP Satu Lembar Ini Isinya Hanya Ada Tiga Komponen Yaitu Ada Tujuan Langkah Langkah Dan Assessment Jadi Di Tujuan Itu Isinya Mengenai Apa Aja Yang Harus Dicapai Dalam Pembelajaran Kali Ini Lalu Langkah Langkah Apa Aja Yang Harus Dilakukan Dalam Pembelajaran Kali Ini Dari Awal Sampai Akhir Sudah Terstruktur Lalu Yang Ketiga Assessment Penilaian Gimana Nanti Penilaian Melal Apa Seperti Itu Sudah Terstruktur Nah Sekian Jawaban Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh